Berebut gunungan dimulai, sebanyak tujuh gunungan dari bahan buah-buahan dan sayur mayur yang dihasilkan di perbukitan Menoreh, ludus diperbutkan warga sekitar. Mereka meyakini buah dan sayuran yang diperbutkan memiliki banyak berkah setelah didoakan bersama. Dengan sekuat tenaga, warga mengambil aneka buah yang dihasilkan di perbukitan Menoreh, mulai dari buah manggis, durian, jambu, hingga aneka ragam sayur mayur. Puncak tradisi saparan ini berlangsung di Dusung Teganing, desa Hargotirto, kecamatan Kokap, Kabupaten Plontrobo, Rabu Siang kemarin. Sebelum diperbutkan, sebanyak tujuh gunungan ini dikirap keliling desa yang diikuti warga yang lengkap dengan pakaian adat Jawa. Ikut ini dapat mudah-mudahan ini ngalah berkah, bisa untuk bibit, bisa berkembang banyak. Alhamdulillah ini dapat bersegi. Ini tuh, ya udah dua kali kali dulu di Kira Budaya Prima Arangan, yang kedua kalinya di sini. Tak heran, tradisi saparan ini juga mampu menjalin persatuan dan kegotong royongan warga di perbukitan Menoreh, meski keberadaan mereka terpisah adanya perbukitan dan hutan. Selain di desa Hargotirto, tradisi serupa juga dilakukan di desa Kalirejum. Tradisi sarapan dengan kira keluarga menuju sebuah makam leluhur untuk menggelar kenduri bersama. Tradisi ini telah menjadi agenda tahunan. Diharapkan, keluarga sekitar bisa mengenal sejarah dan para leluhur yang menyebarkan ajaran agama Islam di kawasan perbukitan Menoreh, sekaligus mensyukuri nikmat atas hasil panen yang melimpah. Setiap tahun mengadakan semacam sedagal bumi, setiap bulan sapar, pada hari Rabu terakhir di bulan sapar, bulan jawanya bulan sapar. Itu adalah untuk rasa syukur kepada Tuhan yang maizah. Untuk mempererat tali silaturahmi dan sarana hiburan warga sekitar, tradisi ditutup dengan menggelar pemintasan berbagai kesenian tradisional lokal. Agung Solistio melaporkan untuk NET.